Ritual merbakan tiang ayu diselenggarkan saat matahari mulai meninggi. Menjelang upacara, para pangkon laki dan pangkon bini mulai duduk berjajar di sayap kanan dan kiri di ruang setinggil. Di tengah ruangan, Sultan dan para kerabat kesultanan berjajar menghadap ke sangkoh piatu. Dewa dan belain duduk di sisi kanan serta kiri dari susunan tambak karang yang dilapisi selembar kasur kuning, tempat pembaringan sangkoh piatu. Setelah Sultan hadir di ruangan, prosesi pun dimulai dan empat orang kerabat kesultanan di sisi sangkoh piatu, kemudian sangkoh piatu digoyangkan sebanyak tiga kali, seperti menggoyangkan batang pohon untuk ditumbangkan. Setelah itu barulah sangkoh piatu atau tiang ayu direbakan di atas kasur atau bantal berwarna kuning. Semua yang adat yang tadinya berdirinya ayu sudah kembali kepada Sultan sebagai pemegang adat. Maknanya seperti itu. Jadi waktu berdirinya ayu, semua pegangan adat itu diserahkan kepada ayu. Sultan sebagai penyelenggara. Sekarang begitu rebahnya ayu, semua adat kembali kepada Sultan. Jadi Sultan sekarang menjadi pemegang adat yang tertinggi di Kerajaan Putai Katana. Setelah sangkoh piatu rebah, Dewa melaksanakan ritual tepong tawar di sekeliling sangkoh piatu. Kemudian Dewa melakukan besawai dan membawa tepong tawar ke hadapan Sultan. Pada ritual itu, air tepong tawar diusapkan pada punggung, dahi, kepala, lutut, dan beti Sultan. Kemudian, Sultan mengusapkan air ke kedua kelopak matanya, menyapu wajah serta kepala. Ritual yang sama dilakukan kepada Putra Makota, kerabat kesultanan, serta tamu kehormatan. Prosesi ini secara simbolis menutup perayaan erau tahunan tersebut. Harapan saya sih buat budaya kita biar bisa lebih dikenal oleh orang banyak dan gak cuman sekedar erau aja yang orang tahu. Erau yang orang tahu cuman pesta adat, pesta pemerintahnya aja. Tapi sedangkan erau sebenarnya adalah adat budaya yang ada di sini, ada ritual-ritualnya, dan hal itu juga yang sebenarnya orang semua harus tahu. Karena kalau gak banyak yang tahu, takutnya makin lama, makin lama, makin memudar dan bisa punah. Selepas prosesi merubahkan tiang ayu, segenap kerabat kesultanan, dewa belian, serta para pangkon memberikan selamat dan sembah hormat kepada Sultan dan Putra Makota atas raksananya erau tahun ini. Perayaan ritual berusia 700 tahun itu pun berakhir dengan rasa syukur sang pencipta dan diharapkan bisa bertemu kembali pada upacara adat di tahun mendatang. Dari Kutai Kantonegara, Fero Zabadi melaporkan. Dari Kutai Kantonegara.